Halo semua, balik lagi di channel Zihome Yap, jadi di video sebelumnya, saya sudah pernah membagikan tema iPhone iOS 16 terbaru untuk semua Android Yang dimana sudah sangat persis seperti iOS terbaru, bahkan tembus sampai ke poni iPhone 13 Ditambah lagi WhatsAppnya yang sudah persis seperti WhatsApp iPhone Tapi sayang beribu sayang, jika keyboard kalian masih keyboard Android Karena itu di video kali ini, kita akan mengubah keyboard Android kalian Menjadi keyboard iPhone lengkap dengan emoji ataupun emoticon iOS terbaru Nah, keyboard yang akan saya bagikan di sini juga sudah sama persis seperti keyboard iOS 16 Dimana untuk keyboardnya sudah ada yang mode normal dan mode bold Ada mode terang dan ada mode gelap Ada ikon emoji di pojok kiri bawah Dan ikon record di pojok kanan bawah Yang dimana ini sudah sama persis seperti keyboard iPhone iOS 16 terbaru So yap, langsung aja kita bahas tutorialnya Let's go Oke, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi Pada iOS 16 terbaru, terdapat 2 jenis keyboard yang bisa kalian pilih Yaitu ada mode normal atau regular version Dan ada mode tebal atau bold version Tinggal kalian pilih saja mau pakai versi yang mana Kalian bisa langsung pasang aja keyboardnya Jika sudah terinstall, langsung aja buka keyboard iOSnya Nah, di sini kalian bisa tap enable Lalu aktifkan Apple keyboardnya Tap OK Lalu kembali Next, kalian ganti switch inputnya Pilih Apple keyboard Dan terakhir tinggal tap finish Nah, nanti pada bagian ini kalian tinggal pilih mau pakai timah keyboard seperti apa Mau yang terang atau yang gelap Sebagai contoh, di sini saya akan coba pakai timah terangnya Lalu untuk setting-settingnya bisa kalian terapkan sesuai selera kalian masing-masing Kalau saya sendiri, di sini bakal saya matikan Yang ini juga Dan yap, sekarang langsung aja kita meluncur untuk mencoba keyboardnya Oke, jadi bisa kalian lihat di sini keyboard saya sudah berubah menjadi keyboard iPhone iOS 16 seperti ini Dan untuk emoji-nya juga tentunya sudah full emoji iOS Nah, keyboard yang saya pasang di sini tadi adalah keyboard mode regular ya Atau mode normal Kalau misalnya kalian mau pakai mode tebal atau bold version Kalian tinggal pasang aja yang mode tebalnya So yap, keyboard ini benar-benar sama persis seperti keyboard iOS original dari iPhone Karena untuk icon emoji dan icon mic-nya sudah ada di pojok bawah seperti ini Dan jika kalian ingin mengganti tema keyboardnya Kalian tinggal buka lagi keyboardnya Lalu kalian bisa pilih tema gelapnya atau tema darknya yang ini Maka otomatis tema keyboard kalian akan menjadi mode gelap atau dark mode seperti ini Nah, buat kalian yang tertarik dengan keyboard ini Link downloadnya sudah saya taruh di deskripsi video ini Nanti file yang kalian download akan berformat zip Jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu Nah, untuk kalian yang HP-nya tidak mendukung format file zip Kalian bisa ekstrak menggunakan aplikasi Z-Archiver Yang bisa kalian download melalui plaster kalian Nanti kalian tinggal cari file keyboardnya Kemudian pilih ekstrak di sini Untuk passwordnya kalian masukkan seperti ini Dan pastikan kalian masukkan huruf kecil semua Terakhir tinggal kalian install aja keyboard iPhone-nya Nah, itu dia cara mengubah keyboard Android menjadi keyboard iPhone iOS 16 terbaru Semoga bermanfaat buat kalian semua Subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan update tip strip terbaru dari kami Like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau tidak suka Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!